Pertama-tama dari prinsip-prinsip operasi dulu itu bersifat penelenggaraan yang di sepatu demokratis, kemudian untuk pembagian SAU itu sebanding dengan jasa, kemudian juga penelenggaraan koplasi berdasarkan asas keterbukaan, kemudian kemandirian, kemudian juga pendidikan koplasian dan kerjasama koplasi. Untuk prinsip koplasian, pertama itu artinya adalah bahwa keanggotaan berisika-berisika sukarela itu sudah terbuka. Jadi intinya bagaimana kita sebagai anggota itu sukarela untuk memberikan modalnya, untuk dijadikan sebagian model usaha di koplasi tersebut, serta sifat terbuka yaitu terbuka bagi siapa saja. Terus yang kedua adalah, jadi seperti ases koplasi, demokrasi, jadi ini juga pengonaannya itu secara demokrasi artinya bahwa semua anggota itu bebas berpendapat, tetapi pastinya dengan aturan tertentu yang ada di perkoplasian. Terus selanjutnya adalah, kemandirian, terus kerjasama, asesnya, Ada yang terlebih dahulu Pada prinsipnya bahwa pengelolaan dan penggunaan agar masyarakat itu yang pastinya bahwa keanggotaan itu dilakukan atas dasar sukarela. Kemudian di dalam pengelolaannya Harus berdasarkan pada Pada kita dan Undang-Undang Dasar 45 Di samping Kalau anggota bersifat-sifat adalah Di dalam pengelolaannya sebenarnya juga harus bersifat Secara kompaktis Kita memberikan kesempatan kepada Anggota untuk Berpartisipasi secara aktif juga Di dalam Apa namanya Di dalam pengelolaan organisasi tersebut Dan tadi Perbagian SHU juga harus disesuaikan Dengan Keaktifan dari anggota tersebut Artinya seberapa banyak Dan seberapa Partisipasi dari anggota tersebut Di dalam ikut Di dalam memberikan kontribusi Di dalam kooperasi Sehingga kooperasi itu Bisa berkembang sesuai dengan Dan maju sesuai dengan Apa yang menjadi isi dan isi dari kooperasi tersebut Oke maik Belirin bagaimana Kooperasi ini Sebuah bagian usaha Jadi bagian usaha Yang mana Harus mengikuti Udah-udah yang berlaku Dan yang tergantung Yang mana Semua Pemurus dan anggota Harus tahu Tentang Udah-udah yang ada di kooperasi Kemudian Azaznya Azaz kooperasi ini adalah Ketua-tua Jadi kejuannya adalah Mencukupi kebutuhan Masing-masing Masing-masing juga kebutuhan Ketua-tua 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 Jadi di dunia adalah Kembali oleh Dan untuk Penggota Dimana Di dalamnya Adalah Ada kerjasama Untuk Kemandian Ketua-tua Kemudian Ada SHU Dibagi Kemudian Transparan Di dalam Memang-mangkuran Dari sini Mengurus Dan Hasil Usaha Setiap tahunnya Oke Baik Ada semua Mengerti Mengerti Tidaklah Ketiknya Sekarang Kalau kita Di dalam Organisasi Semua Organisasi Ada kebijakan Apakah itu Kebijakan Internal Nah itu Bagaimana Cara Management Mendiskusikannya Terkait dengan Yang dua Yang dua Itu Organisasi Kebijakan Organisasi Semua kan Ada Organisasi Selalu ada Kebijakan Dalam Kebijakan Organisasi Dalam Kebijakan Organisasi Harus ada Struktur Organisasi Yang jelas Di dalam Apa namanya Di dalam Kepengurusan Tersebut Kepengurusan Kepakit Sehingga Dengan ada Struktur Organisasi Yang jelas Ini Maka Pada saat Pengambilan Keputusan Sesuai Dengan Judisnya Masing-masing Karena Supaya Tidak Terjadi Tumpah Tidik Di dalam Pengambilan Kebijakan Sehingga Tentunya Tidak Harus Disesiakan Juga Dengan Kompetensi Yang Dibiliki Oleh Para Pengurus Jadi Di dalam Organisasi Kepengurusan Ini Sendiri Kita Menentukan Siapa Yang Menjadi Pengawas Siapa Yang Menjadi Pengurus Dan Siapa Menjadi Apa Namanya Pembina Supaya 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 Di dalam Pengambilan Keputusan Itu Nantinya Bisa Diambil Secara Terstrupur Dan Apa Namanya Sesuai Dengan SOP Masing-masing Mungkin Itu Saya Ya kan Bu Ini Semua Organisasi Kan punya Pujakan Ya Itu Bagaimana Cara Meniskusikan Itu Hubungan Dengan Kebijakan Internal Dan Kebijakan External Ya Jadi Kebijakan Itu Sendiri Adalah Untuk Dihasilkan Dari Sumber-sumber Informasi Yang Konkret Jadi Mungkin Informasi Itu Dari Internal Ataupun Kestan Nah Kebijakan Sendiri Dapat Diberlakukan Apabila Sebelumnya Sudah Melewati Rampat Pemurus Ketua Pemurus Waktu Mengambil Keputusan Tidak Salah Karena Mungkin Dengan Diskusi Dengan Keputusan Bisa Menghasilkan Kebijakan Yang Tentunya Kebijakan Itu Memuaskan Semua Pihar Baik Pemurus Baik Juga Anbaga Dan Juga Untuk Kelanjutannya Untuk Memantapan Atau Merubah Kebijakan Itu Berdasarkan Kemudian Keluhan Keluhan Dari Anggap Kebijakan Ini Mungkin Apa Yang Namanya Kita Punya Satu Standar Yaitu Dari Undang Undang Kekoperasian Itu Yang Pertama Karena Itu Nanti Tadi Di Dalam Dari Lintar Itu Bagaimana Kebijakan Muncul Adalah Dari Adanya Sebuah Description Yang Selas Yaitu Didapat Dari Organisasi Bagaimana Misalkan Tanggungjawab Antara Bagian Yang Yang Lain Jadi Memang Pertama Dari Aturan Kekoperasian Dan Nanti Dia Diaplikasikan Di Dalam Usaha Itu Sambil Itu Contohnya Dimana Apa Namanya Dokumen Dokumen Yang Ada Di Sana Jadi Kebijakan Yang Mencoy Dari Pimpinan Itu Masuk Ada Kebijakan Yang Di 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 Itu Terus Apa Ya Mungkin Ketuk Bapak Bisa Menambahkan Pak Terima kasih Sebetulnya Kebijakan Itu Ada Dua Di Perusahaan Yang Utama Kebijakan Yang Harus Dinasuk Dan Kebijakan Yang Berlarangan Namun Demikian Semua Kebijakan Tersebut Itu Terdasarkan Ada Peraturan Di Koklasi Ada Anggilan Dasar Antara Rumah Tangga Kemudian Ada Standar Operasional Procedure Ada Operasional Menyajemen Kemudian Juga Ada Peraturan Khususus Semua Kebijakan Kebijakan Itu Harus Menarif Berdasarkan Ketemuan Ketemuan Yang Sudah Ada Dalam Peraturan Berlindung Tersebut Kemudian Kebijakan Tersebut Untuk Dilaksanakan Itu Harus Melihat Kondisi Kebijakan Kebijakan Kemudian Juga Dilihat Dari Dampak Apakah Dampak Tersebut Itu Bisa Memiliki Dampak Ekonomi Kepada Anggutannya Atas Kebijakan Yang Dilaksanakan Atau Dapat Mengakibatkan Kerja-kerja Organisasi Sehingga Bicara Tersebut Malah Terlihat Karena Kebijakan Kebijakan Yang Kurang Pas Dalam Memelola Organisasi Sehingga Dalam Memelikian Kebijakan Itu Harus Dilihat Dulu Sekuruhnya Untuk Fakta-fakta Yang Ada Realitati Organisasi Baik Dari Sebagai Usaha Kemudian Diramuskan Suatu Kebijakan Bersama-sama Dengan Keluarga 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 Kemudian Kemudian Dibuat Suatu Rumusan Analisa Mungkin Dengan Beberapa Artinya Kebijakan Kemudian Dari Diskusi Tersebut Diambil Suatu Alternatif Yang Paling Tepat Untuk Memilikan Arah Kebijakan Tersebut Agar Sesuai Dengan Tujuan Memang Memiliki Namun Demikian Mungkin Setelah Kebijakan Tersebut Dileksan Nantinya Dalam Suatu Kurang Waktu Baik Setara Pertahun Ataupun Dalam Suatu Khusus Itu sehingga kebijakan tersebut apakah reaktifannya bisa terjalankan untuk itu mungkin untuk itu oke baik ini kan pertanyaan ini sudah mencapai poin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudah dijawab semua baik banget pak ini apa namanya sudah saling mengangkapi sama lain jadi intinya nanti kalau misalnya tidak terjawab satu pertanyaan tidak terjawab empat-empatnya jadi itu yang mengulang semuanya jadi ini sudah begitu saja ya pak karena sudah saling mengangkapi kan tidak ada di sini, tidak ada di situ ada di semua sudah semua sampai laporannya jadi juga sampai sekarang kita menusun peridangan strategisnya untuk 9 ini kan sudah identifikasi semua identifikasi bagaimana internal eksternal ini juga sama ya kalau pada lingkungan internal ternyata sama kita kan luar biasa sudah dijawab sampai ke poin 9 jadi kita lanjut saja indikator indikator juga sempat ya iya indikator oke skala prioritas skala prioritas tapi analisa swab gak disebut sedikit aja analisa swab ya kita perlu menentukan skala prioritas dan biasanya kan kita ada pertama awalnya dari swab ya ini semua kan dari identifikasinya swab kalau strength, weakness, opportunity, dan trip ketika ada kekuatan mesti ada kelemahan ada peluangnya dan ada ancamannya nah itu untuk masalah ini kaji ikan ini yang cipati ikan ini itu ternyata bisa disebutin kekuatannya apa peluangnya apa peluangnya seperti apa peluangnya peluangnya jadi kebala seperti apa terus ancamannya dengan sesama sejenis apa ini sejenis usaha kaji ikan itu boleh silapas aja yang dibuang terima kasih yang tersebut berkaitan dengan perencanaan strategis suatu kooperasi suatu kejegah sehingga semuanya itu baik secara internal lupa external itu harus dilihat secara khusus atau secara mendarat contohnya kekuatan dan kelemahan itu dalam kooperasi biasanya kekuatan-kekuatan kooperasi itu adalah kemungkinan dan yang itu dengan mudah karena memperoleh kepercayaan memperoleh pindahan dan sebagainya tapi kelemahannya biasanya di SDM karena untuk dana pendidikan itu biasanya sangat berwarna khas karena SRO-nya juga kecil sehingga untuk menjalupkan peningkatan SDM itu kurang itu adalah kelemahannya sedangkan di luar sana di externanya itu ada sebuah peluang peluang yang kita lihat saat ini dalam kondisi saat ini itu banyaknya kooperasi-kooperasi online tapi yang mengakibatkan kekal-kekal negatif di masyarakat dapat pindahan mudah tapi akibatnya sudah sulit untuk apabila ada kekurangan ketidaklampuan kembayaan itu sebuah peluang kooperasi sebuah peluang bagi kooperasi untuk meninggalkan pembelian layanannya pada amlupa dengan memberikan sosialisasi bahwa kooperasi itu adalah lebih mudah dan lebih bermanfaat sedangkan ancamannya itu sebenarnya ada beberapa hal yang pertama dengan perkembangan IT mungkin kooperasi ada beberapa kooperasi tidak semuanya itu belum bisa menyembahnya namun demikian tersebut bisa kita manfaatkan dengan justru kooperasi bisa memberikan rata yang sangat sederhana untuk tingkat-tingkat alham luta yang pola pikirnya masih sederhana hanya tidak bisa tercampur dengan IT itu akan lebih menuntungkan bagi lantai kooperasi yang kebanyakan lantai kooperasi untuk kita juga ke perusahaan besar-besar kemudian ancaman yang lainnya adalah mungkin ada beberapa kebijakan kebijakan pemerintah yang justru kurang menghukum keperkembangan kooperasi karena lebih mengutamakan pada ekonomi secara makro atau keperusahaan besar-besar untuk menunjuk keseimbangan ekonomi secara maksum dan sehingga hal tersebut dipercayakan tersebut mengganti ancaman kooperasi karena orang didukung kebijakan untuk untuk yang semua setuju atau mau menambahkan setuju semua atau menambahkan setuju semua saya lanjut kalau mau menuju aja ya ya kan Bapak sudah menghengkapi semua lengkap Bapak kepentian Pak memang Pak semuanya untuk apa kita coba berpahas nanti perencana strategi sama ya SWOT masukkan sekarang SWOT itu masukkan sekarang mau dikotivasi ini nah tadi kan Bapak bilang kalau Bapak bilang keujakan pemerintah kalau keujakan pemerintah ini kan hubungan dengan pasus peraturan ya seperti itu nah sedangkan kalau misalnya apa namanya Bapak bilang tadi keuntungan yang tidak yang teknologi padahal nanti bonus demografi kita itu adalah milenial kaum menilai semua artinya mereka sudah sudah canggih semuanya nah kayak gitu sudah canggih artinya kalau kita ada ketinggalan ketinggalan agak males gitu ya nah mereka sudah canggih apakah mereka masih tetap bertahan dengan kooperasi yang targetnya dan yang apa tidak bisa dijangkau karena IT-nya tidak ini bagaimana dengan tahun bonus 2020 ya artikan itu banyak yang usianya milenial semua nah itu bagaimana mencari memberikan motivasi kepada mereka tetap tidak lari dari kooperasi apakah kooperasinya harus diperbaiki juga mengikuti milenial karena tidak bisa lagi targetnya yang tak teknik milenial sudah pinter-pinter jauh lebih pinter dari kita nah boleh boleh ini dan kata motivasi itu sendiri motivasi itu adalah curungan di dalam seseorang untuk melakukan sesuatu tentunya kalau ini motivasi berkata motivasi itu adalah motivasi prestasi motivasi prestasi itu apa jadi orang akan mencapai suatu prestasi atau keberhasilan dengan malu-laki beberapa tentunya tentunya ini berdasarkan dari kualiti individu tujuan individu bagaimana kalau kita menghadapi sekarang dengan internet yang mengglobal jadi motivasi prestasi itu kita harus memberikan satu pendidikan kepada anggota dan memberikan pengertian kemahaman tentang bagaimana kita bisa menerapkan teknologi itu untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama mungkin kooperasi tidak berupa badan usaha yang harus menampak tapi bisa dimana saja kita bisa melakukan karena kita sudah tahu tentang teknologi dan tidak terlebih semua mudah untuk melakukan transaksi itu sendiri yang kedua adalah motivasi afiliasi jadi suatu populasi itu juga harus bekerja sama dengan orang penjaringan penjaringan juga kita bisa sharing dengan kita juga bisa di dalam rumah anggaring RFT keluar dari perkembangan zaman kemudian motivasi kompetensi dimana setiap orang mempunyai kompetensi tapi kompetensi harus dibeli bagaimana kita memberikan motivasi kepada orang yang mempunyai kualiti untuk bisa melakukan suatu kerja yang bagus yang berkasi yang mana bisa mencapai tujuan dengan efektif yang empat adalah motivasi kekuasaan jadi ada dorongan setiap orang untuk memberikan satu apa nama instruksi atau otorisasi misalnya manager pada anggotanya nah tentunya diorongan kekuasaan itu harus dilanggasi dengan kemampuannya baik skill-nya baik actudes-nya baik juga berkomunikasi semuanya semuanya depannya sampai 17 kita lanjut ke melaksanakan penggalian internal ini kan enak kalau lebih terdek panjang tanya satu jawab tiga poin empat poin sampai 10 poin jawab semua 18 pengenjalan intern ini penggalian indah jasa keuangan gimana ini kira-kira ini kalau ini kan berubah dengan undang-undang semua silahkan yang mau mencoba tadi mungkin sedikit menyampaikan tadi bahwa sistem penggalian intern itu memang harus ada sebuah prosedur dan aturan yang jelas yang pertama kalau berkaitan dengan peroperasian berarti harus ada undang-undangnya seperti tadi yang baru disampaikan tapi disitu setiap perusahaan mempunyai dua aturan prosedur bagaimana setiap hari kita melakukan sesuatu dengan benar atau persalahan itu adalah tergantung dari prosedur masing-masing perusahaan jadi pengendalian intern disebut baik apabila mengikuti aturan yang ada contohnya sebuah komperasi tidak mempunyai pengendalian yang baik apabila contohnya adalah dokumen yang tidak bernomor urut cetak itu adalah hal yang sangat sepele tetapi ternyata bahwa disini bisa menilai apa operator sebut sudah menerapkan pengendalian baik atau belum yang kedua yang kedua apakah setiap omsur organisasi sudah mengaplikasikan pekerjaannya secara baik contohnya adalah saatnya ada kasir yang merangkap bagian akutansi itu tidak boleh jadi harus satu bagian melakukan pekerjaannya juga satu itu terus pendidikan yang memang sesuai contohnya akutansi berarti guru sendiri mungkin kita harus melaporkan setiap laporan contohnya adalah pemasukan uang setiap hari ini kita laporkan pada hari yang sama itu untuk apa namanya baru kita ses harta atau apa ya mengamankan harta puja salah satunya adalah seperti itu jadi setiap laporan setiap transaksi adalah dilaporkan pada hari yang sama apabila ada sebuah kesalahan kita harus langsung menyelesaikan hal tersebut dari keduanya contohnya adalah pas kurang 10 ribu maka kita akan membuat sebuah laporan dokumen apa saja yang memang kurang begitu terus apa namanya bagi siapa yang bertanggung jawab terus siapa yang mengotorisasi atau siapa yang membuat bertanggung jawaban atas hal tersebut begitu jadi sebagai seorang manager pastinya mempunyai otorisasi yang jelas bagaimana bahwa setiap anggota atau setiap bagian itu melakukan pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada dalam perusahaan tersebut jadi ibu-ibu namanya minggu silahkan juga yang diambarkan kalau saya sihatan berkata menjelaskan sebuah kuasaan dan laporan laporan itu isinya adalah evaluasi mengevaluasi bagaimana target tersampai atau tidak terapa persen yang tersampai sehingga isi laporan itu harus jelas terinci dan bisa dipahami nah oleh karena itu kalau itu ada undang-undangnya dan aturan yang juga di dalam kooperasi atau undang-undang yang diadopsi maka ini harus bisa dilakukan dilaksanakan oleh pengurusnya juga dia paham jadi ada sosialisasi terhadap antur-antur yang diadopsi baik ada yang menampakkan lagi ini juga termasuk penempatan keberdayaan manusia di dalam organisasi kooperasi itu sendiri itu juga beberapa salah satu sisi dari pengendiran keberdaran yang harus diterapkan karena ada yang penempatan SDM yang sesuai maka apa namanya bisa melakukan pengawasan supaya dalam keberdaran yang masih mati membuat pekerjaan dan pekerjaan jadi memang on the place jadi kalau yang penempatan sesuai tadi memang kita tadi disebut ya sesuai apa yang dia lulusan apa tapi kadang-kadang kalau bagaimana menyikapi dengan yang punya diayasan itu tentu tetapi karena hanya keluarga yang diambil gitu kan nah itu kan kalau sekarang karena adanya sertifikasi ada sertifikasi kepala semua ada kepala apa akutansi ada kepala apa namanya pembiayaan ada manajer juga ada kamen kasir terus apa itu teror itu juga ada itu kan banyak sertifikasi update artinya ketika dia mungkin mempertahankan keluarga yayasan dia harus mengupdate ini harus menambah ilmunya dengan jadi dia mau belajar ke depannya mengikuti identifikasi jadi artinya sudah kompeten untuk itu sesuai jadi manajemennya penempatannya tidak tepat tadi yang tentang pelakuan akutansi harus siswa per hari memang iya betul itu karena kalau enggak malam bimu sehari hilang tidak 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 banyak kebalik 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 kalau program kerja RAPB sudah disemukan enggak sih evaluasi cara evaluasi 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 itu laporan laporan perawasan tadi termasuk pemendalian itu besi misalnya keuangan keuangan di cek betul itu ada di mana kemudian di mana berapa sesuai kalau ada di simpan di perbankan itu pun harus dicek dengan rekening yang besar sebagai pemendalian agar tidak terjadi monitoring itu dilakukan setiap event itu biasanya dibagikan adalah kas kecil kas besar jadi kalau kas kecil itu jumlahnya jelas setiap bulannya 100.000 100.000 kalau memang mau pengelola dalam bentuk kita pakai cekan itu termasuk juga dari pengendalian tadi jadi harus jelas kalau memang tadi menggunakan kasnya tetap setiap bulan jelas tapi yang besar menggunakan cek gitu biasanya gitu mbak petty kesnya mbak petty dulu saya pernah mekan petty kes ketika sekretaris petty kes tapi buah banyak banyak ini karena perusahaan asing ya ngawur barat stress juga petty kes uangnya gede banget jadi tiap hari hidupnya gitu takut kan takut gitu kan sekarang kalau seorang manager pak tutup tanya yang banyak ya kalau sudah mengawasi sudah menepatkan SDF sudah mengikuti RAPB terus semua diikuti terus tentu bagaimana melakukan kontrak pinjaman kalau misalnya itu kan kajikan memang simpan pinjam dengan sesat uang lalu hampir setiap hari buat kontrak kira-kira bagaimana Pak itu untuk simpan pinjam itu semuanya itu ada keras 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 pertanian kontrak dengan demikian sudah ada setan kontraknya yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan pinjam di dalam peraturan khusus itu tertantum secara rinci persyaratan pinjam akunannya jangka waktu pinjaman dan cara angsuran sampai apabila terjadi pinjaman pinjaman yang diragukan maupun pinjaman dan ocak atau bermasalah sebelumnya sebelumnya peminjam disurvei dulu disurvei dari segi kemampuan pengembarian dari penghasilan sepeminjam kemudian kondisi mentuhan sosialnya termasuk karakter dari peminjam kemudian dari survei tersebut diperoleh dari peminjam yang diserahkan pada bagian peminjaman sebaiknya surveyor dengan bagian yang menentukan pinjaman harus terpisah sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh peminjaman ada proposal ada proposal apabila mau pinjaman khususnya kooperasi bukan peminjaman angli tapi kooperasi tapi kooperasi yang akan meninjam pada perbankan perusahaan lain itu dibuat suatu proposal oleh kooperasi yang bersahabatan yang menggambarkan kondisi kooperasi yang bersahabatan khususnya kekuatan-kekuatan yang menggambarkan bahwa kooperasi tersebut adalah kooperasi yang mampu untuk membelikan asuran dengan sejumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan peminjaman jadi kontrak itu sudah standar dan dia akan diinformasikan kembali sesuai dengan kebutuhan simpan peminjaman ini ditambahkan untuk yang syarat satu perjanjian yang pastinya adalah ada sebuah sepakatan antara 12 pihak antara peminjam dan yang pihak yang dipinjam itu yang pertama terus selanjutnya itu adalah cakap pastinya kita membuat suatu perjanjian seperti apa sampaikan ada putih hitam di atas putihnya terus selanjutnya ada obyeknya yang pasti ada obyek pihak yang mau apa artinya yang berinjam kan terus ada sebuah akibatnya karena ini pasti akan melandung unsur apa sih namanya hukumnya kalau ada pihak yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka akan ada sebuah sebuah akibat artinya bahwa akan ada apa sih namanya satu resiko yang harus ditanggu oleh pihak sepertinya tidak mengikuti aturannya saja nah kalau tadi yang Bapak sampaikan terkaitan dengan bagaimana menilai calon masyarakat itu kan ada yang 5 5C bagaimana menilai harganya bagaimana menilai hakannya kapitarnya bagaimana menilai ekonominya kemungkinan harus memang kalau kita sebagai beberapa dekoperasi apalagi simon bintang unsur-unsur 5C itu harus terakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita ingat pastinya bagaimana resikonya nanti diusang tidak tertagi itu kan akan mengakibatkan operasi kita tidak menghaju mana yang pastinya adalah apa namanya model kita tidak akan bisa berjalan dengan sempurna begitu jadi anak pemberi mereka cepat mungkin itu cukup atau mau tambahkan kalau saya nambahkan kalau ya saya tahu kopiasi kan itu tujuan bersama kebutuhan bersama jadi ini harus ada kalau pinjaman itu ada yang sifatnya pinjaman khusus yang ini manisah dan pinjaman segal tahun ini harus pindahkan mungkin anggota yang ada selama penting sekali pinjaman itu pindahan yang khusus yang manisah itu langsung prosedur yang jelas sebenarnya ini tidak memang digang anggota tidak dikecewakan saya nasih berarti harus dihindari pengingkatan anggota di bawah tangan ya bukan seperti itu ya karena misalnya ada enggak siswa di bawah tangan itu jadi di primitif ya bukan operasi ya primitif biasanya diganti tangan ya gitu tapi di bawah tangan ini ditahan anaknya cahar sepakatannya tidak terkait dengan upload itu ada tidak ini ini platformnya tidak terlalu tinggi tidak terlalu besar kita mungkin untuk menghindari adanya kredit masak dan lain sebagainya kita sudah sepakati saja dengan berapa platform yang maksimal yang bisa dipinjam oleh kalaupun lebih tapi ada nilai jaminan mungkin seperti itu jadi skala menengah kebawah iya iya kalau dibandingkan dengan perpakanan jauh berbeda ya kalau perpakanan lebih bumi saya tahu kalau misalnya kita 2,5 kali tabungan kita kalau kooperasi yang saya tahu umumnya kita bisa pinjam 2,5 kali tabungan kita kalau lebih dari 2,5 kali tabungan kita harus ada agunan dan bunganya bunga peragihannya tadi yang mungkin dia kaptek itu tapi dia hanya daging daging tansir atau anak kapas gitu nah ada orang yang pandai menagi ada orang yang tidak pandai menagi terlihat tidak pandai menagi ternyata uangnya dikantongin di mana Pak bagaimana menganggap menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah bagaimana berarti itu intinya di SM-nya ya jadi biasanya kalau kita mudah-mudahan diharapkan jadi begini katakan kita menagi ada 10 nasabah begitu nakinya kan di rumah berat ini kalau nasabah maka untuk menghindari hal yang tadi di sampaikan kita juga memberikan kayak surat kepada 10 nasabah tersebut karena biasanya yang terjadi adalah saat kita menagi 10 nasabah kita hanya memberikan 1 surat tugas maka mungkin yang lainnya bisa kita tahu tadi terus ada tangga tangan artinya menerima uang berapapun itu harus ada tangga tangan antara masyarakat dan juga si yang mengambil dana nah gitu jadi gitulah kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi dan apa itu ya harus diselesaikan sepat mungkin karena tadi masukannya ke pengambil intern pengemaran serta perusahaan langsung di luar atau gimana eh jangan pasian jadi ada tahapannya mungkin yang pertama ada peringatan yang kedua ada apa namanya peringatan mungkin lesa secara tertulis yang ketiga baru hal-hal yang lain tadi mungkin itu masuk keempat yang pemutusan hak karyawan gitu atau mungkin bisa dengan kebisiasanaan yang lainnya gitu jadi harus melalui tahapan-tahapan tapi haknya pembayaran gak hilangkan karena dia bisa menunjukkan fitansi dan stempel atau gak hilangkan harus-harus dilengkapi oleh si pemakai begitu mungkin dari saya menjadi bisa tambahkan begini itu kan kaitannya dengan laporan evaluasi bagaimana hasil bagaian jadi ini ada prosedur siapa teknis itu sepertinya teknis kalau teknis itu siapapun bisa melakukan dengan suatu yang jelas atau panduan yang jelas jadi kalau ada tagihan maka disitu harus dibukukan dan itu harus bisa langsung dimonitor oleh atas sampai uang itu dibawa lari jadi ada prosedur strategis yang jelas yang siapapun bisa melakukan untuk mengurusnya ada bukti kebenaran di hari itu misalnya kalau orang mendalami berapa orang ada gak betul-betul ketemu dengan asambo tersebut tidak ada bukti kalau kita sudah ketemu dengan asambo tersebut misalnya untuk menunda pembayaran berarti di situ harus mengisi perjenjian oh ya nanti saya akan bayar minggu lagi angsulannya misalnya seperti itu atau mungkin kalau berarti hari itu dilakukan pembayaran berarti harus ditansi AC itu harus ada cuman memang kondisi yang dilaporkan kan terkadang penaki itu kita sudah setor tapi bilangnya belum mungkin yang perlu dilakukan pengawasan dari kita kan di situ bagaimana mengantisipasi supaya nasabah belum betul-betul bayar tapi dia juga sudah menyetorkan nah kemungkinan itu bisa terjadi apa namanya karena mungkin kesejahteraan dari karyawan mungkin yang kurang karyawan kesejahteraan karyawan kurang dia juga lingkungan pekerjaan itu tidak nyaman karena mungkin pimpinan terlalu mempresor terlalu 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 akhirnya dia kerja itu dengan apa sih kayak perpangsa itu tidak punya rasa memiliki terhadap perusahaan itu 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 kan pengagian secara tradisional kita mengulang sisi itu lewat e-banking bisa lewat transfer bisa lepon atau telepon jadi orang yang melolos operasi lagi ke tempat orang yang pinjam itu sudah kuno orang yang pinjam itu sendiri yang harus datang operasi mungkin kalau tidak datang kenapa warling apa harus ada jadi ada pandisme yang jelas yang disosialisasikan kepada anggota kalau tidak membayar apa saksinya iya masih kita harus bikin buku kayak oh gitu iya bikin buku mengenai korporasi kan gak sesesnya dia nilang loh gimana udah nyesel makanya ngera makanya dia adanya malas suka sisi kuno gimana dia malas kesana malas sisi kuno iya tapi masih banyak memang kita dikumpulin yang apanya kita asli segini loh itu saya loh emang saya bagian apa emang saya bisa di kolektor gitu loh gimana itu dijelasin dan harus kita harus meningkat jangan sampai dia lari tentu abunan itu lebih tinggal ini enggak enggak sentifikat tanpa atau ketika rumah kalau gede ya dari survei tadi dari awal kan jadi saat dikatakan ada juta dengan dikatakan menacik itu sebetulnya sudah bisa menutup kemungkinan kejadian kemacetan atau kalau ada penagihan secara tradisional secara konvensional harus ada berita acara berita acara datang disitu nama berapa jam berapa hasilnya para puter kaki yang ditulis bagiannya berapa kalau tidak alasannya apa alasannya harus ditulis kemudian itu sebagai masukan pada operasi untuk dievaluasi supaya tidak terjadi kemacetan yang sama pada anggota yang lain kemudian untuk yang nakal yang nakal itu memang harus didekati tidak ini harus keras tapi didekati didekati apa sih penyebabnya kenapa kenapa saja apa penyebabnya kenapa sampai terjadi demikian kemudian kita diimotivasi supaya tidak terjadi lagi mungkin memang insentifnya kurang mungkin uang transportnya kurang kita akan tahu setelah ada kejadian masalah jadi itu sekarang kedepannya adalah edukasi nasabah ini yang penting edukasi nasabah tadi bahwa mungkin cara-cara tradisional kita tinggalkan kita mulai dengan sistem yang memang menelai bunyi zaman tugas bapak ibu perusahaan juga ada perusahaan pada umum yang ini seperti benarnya apakah perusahaan itu sehat jika utamanya banyak atau modalnya banyak atau gimana pak kira-kira bapak ibu silakan operasi terutama para operasi di pasar modal kita setiap ada riset harian ada riset bulanan ada jumlah dilihat tingkat pesatanya dimana nah kalau operasi bagaimana kira-kira kalau menurut saya ini kalau kita bahas sekarang banyak kooperasi simpan pinjam saja kalau kooperasi simpan pinjam saja kalau lebih banyak lebih banyak yang simpan daripada yang minjam otomatis kan apa ya itu tidak ada perpunjilan tidak ada perpunjilan perputaran uang sebagai modal usaha operasi itu menurut saya kurang bagus jadi kita berdayakan bagaimana supaya anggota itu juga aktif utang aktif melakukan peminjalan tetapi juga kalau mungkin untuk instan di instan mungkin mudah karena kita mungkin bisa langsung potong gaji mungkin yang jadi permatalahan itu kalau kooperasi itu kooperasi yang dibuat umum karena tadi penagihannya adalah secara regional kalau bisa disampingkan juga bisa bisa dikembangkan untuk menyediakan minimal kebutuhan kebutuhan pokok bagi anggota jika artinya bisa berkembang artinya intinya kooperasi itu adalah kooperasi simpan pinjam tetapi ada usaha lain dengan cara memutar model yang ada di kontrasi tersebut dari kembangan keamanan anggota dipakai untuk mengenai kebutuhan pokok misalnya menyediakan beras minyak artinya kebutuhan pokok sehari dari anggota dari keuntungan keuntungan itu bisa menambah SHU yang 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 artinya pada air berod itu diberikan kepada kamu itu dari saya itu saya tambahkan bahwa kesehatan itu bagaimana kalau kita sebagai manusia saja kita kesehatan berapa bisa kalau normal ketanganan darah itu sistolnya 120 justolnya 80 tingkat kesehatan bagi komerasi itu tentu harus tinggal dari beberapa aspek aspek modalnya aspek manajemen aspek efficiency aspek cash flow aspek juga bagaimana pengembalian terhadap modal komerasi itu sendiri jadi itu bisa melewati satu perhitungan jadi misalnya karena rasio itu terbanding dengan aktifan mempunyak kembalian seperti apa ada mendapatkan kasio berapa kasionya ini kalau berbicara tentang pesehatan pesehatan itu sudah ada peraturan jadi peraturan DDP orang pasang dengan pemerintah kembalian 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 itu sudah ada pemerintah bagaimana menguripasi dan oleh siapa operasi tersebut dimilai siapa pejabat yang dinilai itu betul yaitu pemodalan kemudian juga aktifan kualitas aktifannya kemudian manajemen efisiensi likuiditas kemudian kemandirian dan kekumpulannya juga jatuh tidak masing-masing diberikan diberikan kembalian kemudian di sana mohon maaf sejati kembalian kalau permodalan itu diberikan kembalian kembalian kemudian kualitas aktifan itu paling besar waktu 5 karena aktifan itu yang diharapkan bisa memberikan masukan yang besar pada SAU dan ekonomi untuk kembalian diberikan kemudian menajemen itu memiliki kembalian 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 ke-10 ke-10 sudah ada rosenya mungkin kalian menghitung itu bagaimana permudahan itu dihitung itu ada rasio-rasio yang melihat komponen semuanya adalah kita sendiri kemudian aset kemudian juga pinjaman kemudian juga SAU semuanya ada aturan mungkin kalau diberikan PL yang harus diturut mungkin bisa diberikan itu secara umum itu sudah ada skornya skornya itu kalau disana berdasarkan bobot-bobot tapi yang sudah belum itu bagi koperasi yang kurang dari maksimal 51 itu dalam pengarasan khusus sedangkan 51 sampai kurang dari 65 itu dalam pengarasan sedangkan 66 sampai kurang dari 80 itu cukup sehat dan koperasi sehat dinyatakan skornya 80 tapi semua ada musim bisa dilihat di terdip sehat setuju apa setuju saja tadi kan pengamasan aset sudah di jawa sudah disigur lagi koknya sudah disigur lagi santai pertanyaannya ini persimpasinya nanti sambung aja yang tadi yang tadi tadi berapa persimpasinya negosiasi ya negosiasi kan negosiasi negosiasi melakukan kewitraan tadi sudah disimul sedikit tapi harus lebih detail terima kasih koperasi kebermitra silahkan monggo coba siap bapak bapak itu perak-pura kemarin kayaknya kemarin buka enggak ada kita-kita ini kan jadi jadi semangat jadi ilmunya akan muncul wanggo pak kemikraan itu ada kemikraan dengan koperasi selama koperasi itu dengan koperasi setelah dinaminya atau dengan induknya atau dengan di luar koperasi jadi bisa dengan koperasi sesama koperasi antar koperasi ataupun bukan dengan koperasi itu dengan perusahaan luar tempat lain kemikraan itu harus saling menguntungkan untuk koperasi kemikraan yang dilakukan koperasi itu harus tepat berdasarkan pada anggaran dasar dan peraturan-peraturan kebijakan dan koperasi dan koperasi sebelum melakukan kemikraan itu perlu dulu dilihat kekuatan koperasi atau lembaga yang akan bernutra apakah bisa menentukan koperasi atau justru merupakan koperasi kalau kemikraan tersebut berupa kerjasama bagi hasil resikonya tidak begitu tinggi tapi kalau kemikraan tersebut hanya didominasi oleh salah satu mitra kerja itu lebih baik berupa penertaan modal saja artinya hanya memberikan modal dengan kondisi usaha yang dilakukan oleh mitra kerja namun demikian kalau penyertaan modal yang kita laksanakan untuk bentuk kemikraan tersebut maka pemilik modal itu harus mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan bisa memonitor bagaimana pengolahan modal yang telah diserahkan sehingga dalam hal tersebut sebelum dilaksanakan pemitraan otomatis perlu ada pertemuan antara dua mitra yang akan saling bekerjasama disiapkan proposal untuk pemitraan tersebut apa kemudian tujuan pemitraan tersebut apa bagaimana kalau ada keuntungan cara pengagiannya dan bagaimana apapun ada kerugian begitu juga kalau ada perselisian bagaimana cara pengagiannya semua pemitraan tersebut harus transparan kecuali kapal yang mengikut pembukan-pembukan khusus pada koperasi atau pusat masing-masing tidak boleh di kemudian termasuk dari kemudian diadakan presentasi presentasi atau pertemuan dengan dua calon pekerjaan dari presentasi tersebut akan bisa diukur apakah kemitraan bisa dilanjutkan atau tidak kalau memang tidak ada kesepakatan ya perlu ada lobi-lobi atau nebo-nebo khusus sehingga bisa dihasilkan kesepakatan tapi kalau ternyata dua-duanya tidak bisa terjadi kemitraan ya diberikan kesempatan waktu dan waktu untuk selalu belajar karena mungkin ada kemitraan yang yang penting itu tadi yaitu adanya pemitraan kemudian hak dan kewajiban serta program-program yang bisa diantisipasi sehingga tidak merugikan pekerjaan mungkin itu mungkin tambah misalnya bahwa sebelum kita melakukan hubungan atau pemitraan kerjasama dengan yang lain yang pertama harus perhatikan adalah apakah kita mempunyai tujuan yang sama itu harus perhatikan karena mungkin kalau satu tujuan yang berbeda itu nanti akan beraklipat bahwa pemitraan ini tidak akan berseberjalan dengan baik yang kedua adalah bagaimana kita memang sudah ada sebuah percayaan antara pihak-pihak tersebut jadi percaya bahwa kita bisa melakukan pekerjaan yang sama jadi nanti juga mudah-mudahan akan menghasilkan apa yang namanya lamba yang besar seperti itu terus yang tiganya adalah bahwa bagaimana kita melihat masing-masing pihak itu mempunyai kemampuan untuk pekerjaan kemampuan jadi contohnya ini kan mungkin hanya operasi menginjam aja bukan kedepan katakan operasi tidak menginjam itu kan berarti kemampuannya seperti apa nih katakan untuk pihak yang seperti itu jadi ada kepercayaan adanya tujuan yang sama dan lihat kemampuan masing-masing visi yang sama yang namanya mitra mitra itu kan seperti kemarin nah kalau kita bermitra tentunya kita harus melihat lapar belakang dari teman kita atau kita sendiri tentu harus ada analisis dulu baik itu kualitatif atau analisis kuantitatif nah kalau berkaitan dengan tadi ancaman peluang kesempatannya misalnya kalau kita mendapatkan mudal besar untuk mendapatkan peluang kalau kalau modalnya tidak ada kita bermitra untuk mendapatkan investor seperti itu kira-kira jadi ada harus ada analisis seperti hanya juga tadi sudah sampai di dalam kita bermitra itu harus ada persentase di dalam persentase kita harus melihat atau disebut dengan company profile atau kalau di saham pasar modal disebut prospectus nah ini adalah isinya itu mulai dari visi-visi sampai keskul sampai apa pekerjaan yang sudah dilakukan bagaimana informasinya dan bagaimana memutuskan atau tidak nah dan dasar yang paling utama adalah di dalam bermitra kita harus tahu apa kebutuhan dan masing-masing kepentingan bersama dan kita selalu-selalu dengan kebutuhan dan ada namanya sinkronisasi dengan tujuan visi dan misi kooperasi itu sendiri contohnya misalnya kita mendapatkan tawar bermitra dengan perusahaan mobil sedangkan kooperasi itu masih sangat membutuhkan uang untuk apa kita bermitra dengan perusahaan yang menawarkan mobil cukup ya sekarang tadi kan ada visi ya kan terus apa percayaan nah terjadinya bermitra itu apakah karena udah dari persyaratan itu kemudian kita cukup tos terus ada jadi itu apa seperti itu bermitra kan tidak harus ada proposal walaupun kita ada terus ada apa proposal dulu kita pelanjari proposal kalau ini profile itu setelah kita proposal diterima kita langsung presentasi ya belum presentasi kan kita yang jadi proposal jadi proposal nah isinya apa aja yang tadi isinya apa sesuai visi tujuannya apa terus kemudian apa namanya kesepakatan kalau tujuannya memang semua mencari keuntungan sebanyak-banyak yang malu enggak ada yang mencari perubian enggak ada itu jadi jadi proposal ini kelupaan semua yang lupa aduh saya melakukan dari perubian saya ngecek ini kemana ya teman itu proposal pertama saya enggak mantap proposal itu pertama enggak 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 satu lagi ini negosiasi pak ini satu lagi ini satu lagi pak negosiasi silahkan kalau tadi kan sebelum terjadi bermitra seharusnya negosiasi ya ini kenapa negosiasi tadi pertanyaannya negosiasi itu negosiasi karena kita sudah satu visi sudah saling percaya toh hasilnya ada yang win-win solution oke enggak ada yang sama kalau win-win solution tapi kalau loss-loss loss to win loss and win apa atau win-loss balik-balik nah itu gimana itu pak menyikapinya apa salah proposalnya atau salah negosiasinya negosiasinya atau karena trust tadi itu udah beri aja jangan percaya eh ujung-ujungnya tuh gila itu tujuannya sebanyak-banyak yang kejar gimana itu pak gimana cara negosiasinya seharusnya seperti apa sih jadi saat kita bernegosiasi atau meradiu ya itu pasti kita harus memperkenalkan contohnya jadi saat kita mau membuat alasan sesuatu itu kita harus menyampaikan dengan jelas alasan tersebut seperti apa kok bisa seperti itu jadi orang yang diajak negosiasi memahami tujuan dari adanya negosiasi tersebut nah pastinya adalah tata cara bicara sampai kepada intonasi suara seperti orang tega ngomongnya kan ngap ya saya bicara dengan ibu yang orang harus menyesua emang aku angus ya bukan bukan ibu yang menyesuaikan kami tapi negosiator yang menyesuaikan jadi bagaimana caranya bahwa orang sebut akan nyaman melihat kita jadi nanti akan timbul trust tadi gitu kepercayaan dari negosiasi itu terus apa lagi ya rancar jelas rancar jelas tegas dan kita harus menguasai materi yang kita sampaikan untuk untuk waktu juga kita diperhatikan saat negosiasi itu tidak boleh terlalu lama jadi diperhatikan bahwa orang harus nyaman dan kita terkait dengan waktu terkait dengan bodi dengan kita terkait dengan penyampaian dan sebagainya mungkin seperti itu ibu kata negosiasi itu adalah suatu bentuk interaksi dimana di dalam interaksi itu kita ingin mencapai suatu kesepakatan yang tadinya bertentangan itu saya rasa kata pemahaman kata negosiasi yang tadinya bertentangan kita sepakat untuk kita berinteraksi dengan kata sepakat itu kita bisa melanjutkan ya ada sepakat apa 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 jadi kalau tadi saya berkata dengan serilaku rayuan itu adalah satu performa misalnya mungkin kalau saya lihat seorang marketing asuransi dia akan melihat event situasi dan kondisi bagi nasabah yang akan ditawarkan dan bernevisiasi jadi pada saat mitra kita atau teman kerjasama kita tidak tidak kondisinya tidak kondusif maka ini tidak bisa dilakukan satu negosiasi saya perhatikan ya dari mimitnya perilakunya atau juga kalau ini badan usaha ya bagaimana di apa namanya di publis itu badan usaha itu sudah mulai pangkrut atau bagaimana tidak perlu dilakukan negosiasi tentu negosiasi itu harus mencapai kesepakatan yang saya menguntung kita milik kesehatannya tadi ya jadi sebenarnya proposal selengkap apapun dan sebaik apapun menurut saya tersantung dari siapa yang menyampaikan negosiasi tersebut jadi tadi mungkin penekanannya adalah pada saat kita melakukan negosiasi dengan mengumumkan kerjasama dengan siap lain disampaikan secara jelas dan lugas karena seperti itu kondisi kondisi baik grupnya koperasi kita juga pun perlu disampaikan sehingga tidak ada kekecewaan di belakang dari oh ternyata masuk ke pesnya seperti ini mas kita mau invest sudah terlanjur invest ternyata baru persewa jadi ketabukaan menurut saya ketabukaan dan kejujuran itu juga perlu menjadi modal pada saat kita ingin berjalan bersama dengan pihak lain terutama Bapak Ibu kan sudah keputian semuanya tidak ada yang tersisa sampai nyari selanya saya kasih pertanyaan saja menurut Bapak Ibu seperti terjadi kan koperasi ketahuan apa lupa nawa kan adalah yang lain sampai bodong yang arisan online sebenarnya arisan online apa dia berdiri dibalik koperasi atau bagaimana sebenarnya menurut Bapak Ibu disalah ini kenapa sampai ada peraturannya ada badan hukumnya terus apalagi sampai masyarakat masih percaya percaya dari mana Pak kayak gitu dirahip itu yang raih tadi tuh raih-rayu ini dia yang turun dia yang raih semua gimana coba silahkan jadi ini kan kembali lagi pada sumber dari manusia manusia itu dilengkapi dengan berbagai hal kompukasinya skillnya cara berkomunikasinya dalam hal ini kalau tadi saya katakan seorang yang bisa bernegosiasi dengan baik orang negosiator yang penduduk negosiator yang umur itu diperlukan perusahaan 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 jasa khususnya nah kalau tadi ada kasus orang sampai pertibu saya rasa itu kehebatan dari negosiatornya itu untuk dia bisa mempengaruhi orang-orang senyap percaya apa yang dia tawarkan dan kembali lagi SDM yang terpengaruhi itu berarti mereka kurang pendidikan kurang pengetahuan kurang pengetahuan investasi yang ditawarkan karena kebanyakan awal-awal aja dapet jadi sebenarnya itu tadi kembali lagi kepada niat awal dari pendiri kooperasi itu dia pendidikan kooperasi itu untuk apa hanya untuk menarik dana dari masyarakat dengan salat ikut itu dengan pakai nama kooperasi dan sebagainya kemudian masyarakat juga terdiri dengan itu tadi biasanya bunga yang ditawarkan perasaan itu sangat tinggi jika masyarakat itu tidak tahu apa iya tidak tahu bahwa yang diaksikan itu uangnya dia sendiri kan sebenarnya hanya kembali dalam waktu yang memang petangnya sempat lain ulang tahun aja dia datang itu bukan hanya tetengnya yang dapat uang 100 ribuan waktu itu kecil padahal tersebut yang beramanya itu di kooperasi itu yang sekarang sudah tidak ada itu berarti harus ada pendidikan kooperasi kemas untuk menghindari ini salah satu contoh pengalaman saya menjadi anggota poperasi di Jakarta dan setelah saya kerja binatoklasi saya ambil terus saya ikut anggota poperasi di Kalimau itu apa yang yang kejayan itu sebagai itu poperasi yang ditawarkan sempat saya dosen disitu setelah saya dibujung untuk memasukkan uang 200 juta itu nah terus saya tanda kalau saya berumur 200 juta saya investasi disini saya tidak apakah saya boleh pinjam 400 juta kalau saya mudah dua-dua sejarah ternyata mereka tidak bisa jawab dan semuanya anggota disini hanya penambung tidak pinjam pinjaman hanya dibatasi 5 juta setelah itu saya stop saya tidak jadi anggota itu yang terjadi jadi yang terjadi koperasi angkutnya bagi orang kata disana kita hanya mengharapkan dari SHU bukan dari meminjam asasnya kekeluargaan sebesar meminjamkan untuk polong saya rasa itu jadi banyak koperasi yang untuk itu pada dasarnya edukasi masyarakat tadi jadi memang kita tadi kita sebagai dosen itu bagaimana pengarjian masyarakat kita jadi harus dipahamkan bahwa yang tidak logika itu jangan di pernah di ikuti seperti yang umur itu kan umur dan sebetulnya tidak logika kita travelok saja naik Geruda sekian segitulanya di bilo iya seperti itu kan tidak logika tapi kenapa banyak orang orang-orang yang masuk ke situ sebenarnya tidak logika seperti yang saya sampaikan kalau kita sudah berhidupan berhidupan malah ilmu menyakitannya sudah lengkap itu mungkin saya berhidupan disini saya banyak mendapatkan ilmu dengan orang-orang yang analis analis tentang pasar modal jadi kalau kita bermain di pasar modal itu kalau kita untung 10% kita juga harus melukis 10% itu batasannya yang baik kita mendapatkan gampis pas yang kedua adalah apabila kita ditawarkan dengan keuntungan yang terlebihan lebih standar misalnya itu kita berhidupan dengan logika tadi ada logika mungkin saya tampakkan sampai terjadi istilahnya kekasih batu dan sebagainya kalau permasalahan itu sepertinya mereka itu tidak berhidupan ada acung misalnya yang ada acung yang diberikan orang-orang yang diberikan ujim itu ada acung penyalahgunaan usahanya seharusnya usaha itu berdasarkan prinsip-prinsip operasi tapi usahanya bukan prinsip operasi yang dia pakai tapi sebagai renten ya semacam renten ya otomatis terjadi masalah karena memang antara peminjaman dan jasa gunai yang diberikat tidak sesuai itu mudahnya seperti Pandawa itu dari lupa kita berbicara dapat modal dari A kemudian untuk menutup jasa pinjam pada B nah untuk menutasinya saya kira lebih banyak diberikan kuantitas kooperasi jumlah kooperasi itu seharusnya berbanding masyarakat kualitas di samping kualitasnya tidak hanya banyaknya tapi paling tidak itu jumlah anota kooperasi itu banyak dulu karena pinjaman lain itu bisa dipentangi dengan kalau banyak anota kooperasi minimal pinjam di kooperasi daripada pinjaman semacam anota kooperasi pertamanya jadi di samping otomatis kalau peningkatan kualitas kita memang sudah program sebagai peningkatan kualitas di samping peningkatan IT tapi yang itu tadi jumlah dari anota kooperasi di perbesar periksaan anota dimaksimalkan dan sosialisasi sosialisasi dari pemerintah khususnya harus masuk di segala sektor termasuk untuk sekolah sekolah itu harus dipentuk kooperasi walaupun itu masih dalam kooperasi karena sekelah kan tidak permanen jadi walaupun saya tidak perlu lihat perusahaan apa yang bisa bisa menggali lebih dalam karena saya penanyaan satu saja sudah berapa kok itu 10 malah melewati tutututut terkajuk lagi lagi ya enggak berusaha enggak enggak ini berada tugas memang kompeten jadi enggak 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 jadi ya harus selesai saya ya enggak tinggal ini ini aja praktek karena pengetahuan beritanya tinggal keterampilannya praktek jadi itu mungkin sampai disini saja nanti Bapak itu boleh istirahat istirahat sholat makan siang tadi sampai ketemu nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.